Intro Shalom sahabat Yudkinanti Kini dan nanti Kini menabur yang baik nanti Menua yang baik taburlah semua yang baik Di saat ini Agar masa depanmu baik-baik saja Teman-teman Yudkinanti Kita mau belajar tentang bagaimana Menghadapi Orang tua yang Selalu merasa benar Atau yang dominan Namun tetap sopan Ya Waduh ini dia Bukan hal sepele mencapai kata kompromi Antara dua orang yang Rentang usianya bisa berbeda Dua hingga tiga dekade Katakanlah dalam konteks Anak ketika menghadapi orang tua Yang selalu merasa benar Memaksakan pendapat dengan cara Yang salah bisa dianggap Tidak menghormati orang tua Namun terkadang perlu Membuat orang tua tahu Mana yang benar dan salah Kerap kali Jika komunikasinya buntu Menghadapi orang tua Yang selalu merasa benar Hanya dengan berakhir Akhirnya bertengkar Padahal Perdebatan dengan bumbu emosi Hanya akan membuat Masing-masing pihak Semakin mempertahankan pendapatnya Tanpa mengabaikan Masukan orang lain Bagaimana cara menghadapi Orang tua yang selalu Merasa benar Namun Bagaimanapun menghadapi Orang tua yang selalu merasa benar Ada hal yang pasti terjadi Terlepas bagaimana sifat Dan pola pengasuhan orang tua Akan ada saja Friksi atau gesekan Tentang beragam hal Lantas bagaimana caranya Yang pertama Komunikasikan selalu terbuka Jadi Nyampaikan Banyak dari kita Kita bukan senai yang bisa membaca pikiran orang lain Jadi Berkomunikasilah terbuka Yang kedua Pahami alasan mereka merasa benar Jadi sebetulnya Dua belah pihak itu harus Memahami pikiran dan perasaannya Masing-masing Ya pahami Kenapa orang tua merasa benar Ya jangan-jangan memang benar Cuma kita menyalahkan Atau memang Ya orang tua itu salah Nah kita perlu koreksi Jadi Belajar memahami dulu Sebelum Katakanlah menyimpulkan Kemudian Gunakan intonasi yang tepat Jadi sama orang tua kenceng Kalau kita kenceng Ya kalau orang tua itu kenceng Coba dipeluk papa mamanya Papa jangan kenceng-kenceng Coba papa mama ngomong yang baik Aku dengerin Misalkan Ya Tapi kalau nadanya tinggi Sama-sama tinggi Ujung-ujungnya pertengkaran Kemudian yang perlu dipelajari Memang dua belah pihak ini ya Jangan saling tuding Jangan menuding orang tua Sebagai keras kepala Ya Jangan-jangan sebetulnya ya Kita anak juga sama-sama keras kepala Hanya versi keras kepalanya saja yang berbeda Ya ketika berdebat tentang apapun Jangan pernah menuding mereka selalu keras kepala Atau merasa benar Ini bagaikan menyerang bensin Kekobaran api Jadi jangan sekalikan Mereka orang tua Ah orang tua selalu benar Akhirnya jadi permasalahan baru Kemudian Tak segan validasi emosi Ketika menyampaikan pendapat Kepada orang tua yang selalu merasa benar Jangan segan melakukan validasi emosi diri sendiri Sampaikan Bahwa anak-anak merasa sayang Peduli Khawatir Ingin melindungi orang tua sebaik-baiknya Semakin banyak emosi yang tervalidasi Maka orang tua akan merasa diperhatikan Ini kalau menghadapi orang tua yang sudah lansia Ya sama juga Jadi sampaikan saja Maksud baiknya Misalkan Papa mama kan ingin aku baik Tapi kalau papa mama tidak dengarkan aku Jangan-jangan Bukannya aku jadi baik Malah komunikasi misalkan terputus Kemudian turuti Namun tetap siaga Jika beberapa cara menghadapi orang tua yang selalu merasa benar Di atas tidak berhasil Turuti saja keinginan orang tua Namun tetap siaga Ketika ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi Meskipun belum mencapai kata sepakat Sampaikan bahwa Sahabat Yudhi nanti itu menungguh Hingga orang tua berubah pikiran Jadi boleh juga sesekali berbeda gitu kan Lakukan apa yang menjadi keyakinanmu Kemudian terjadi konflik Ya coba dijelaskan saja Ya karena aku yakin yang aku lakukan itu Sesuatu yang benar Dan aku bisa bertanggung jawabkan Nah papa mama dengerin dulu alesanku Misalkan ya seperti demikian Jadi Itulah kurang lebih Sahabat Yudhi nanti Beberapa tips Untuk menghadapi orang tua yang selalu merasa benar Namun kalau tips dari saya pribadi Lakukan saja Kan banyak tuh Banyak larangan kan Tapi banyak juga kan Permintaan orang tua itu yang bagus Ya kita lakukan saja Lakukan saja Misalkan bangun jangan terlambat Jangan telat mandi Telat makan Kemudian ya apa saja Apa perintahnya yang baik Ya kita lakukan Jadi jangan juga jadi anak Perintah yang baik kita tidak lakukan Tapi perintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita Wah Kita dengan semangat Melawannya Memberontaknya Berbeda Bertengkar Tetapi kalau Saya pribadi meyakini Kalau apa yang baik Yang dimintakan orang tua itu Kita lakukan saja sepenuhnya Kadang-kadang orang tua itu Tingkat toleransinya menjadi jauh lebih tinggi Tapi seringkali Kalau seringkali orang tua itu Yang merasa benar Yang suka memaksakan kehendaknya kepada kita Karena mungkin banyak hal yang baik Yang orang tua minta itu kita tidak lakukan Sahabat itu nanti Semoga ini cukup menolong Sekalipun setiap konflik dengan orang tua Sebetulnya ragam Dan tiap keluarga berbeda-beda Tapi minimal Dari poin-poin tadi Membantu kita Membantu kita Untuk bisa Menyikapi orang tua yang merasa benar itu Dengan sikap yang tepat Jadi Komunikasikan terbuka Pahami alasan mereka merasa benar Gunakan intonasi yang tepat Jangan tuding orang tua sebagai keras kepala Apalagi diucapkan Tidak segan validasi emosi Jadi sampaikan Apa yang menjadi perasaan dan pikiranmu Dengan baik Namun disampaikannya Turuti Apa yang baik Jangan hanya sewaktu yang tidak baik Menurut kita Lalu kita bertengkar Kira-kira demikian tips Dan kita mengajarkan Supaya kita belajar Menghormati orang tua Dalam keluaran pasal 20 itu Perintah Tuhan Hormati Apa yang baik Lakukan sebaik-baiknya Tetapi apa yang Berbeda pandang dengan kita Maka sikapi dengan baik Engkau juga berhak Untuk punya pendapatmu sendiri Ya keyakinanmu sendiri Tidak apa-apa Tapi coba selesaikan dengan baik Demikian Sampai tinggi nanti Kini dan nanti Kini menabur yang baik Nanti menua yang baik Biarlah kita boleh menua yang baik Karena kita menabur yang baik Di masa-masa muda Shalom Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton